Halo guys kembali lagi di channel saya Amir Factor terima kasih udah kasih like dan udah kasih subscribe ke channel saya dan terima kasih banyak juga untuk rekan-rekan kicau mania terutama untuk anis merah video-video saya yaitu di channel saya tentu saja di Amir Factor ya yang banyak juga bisa membantu ya bagi rekan-rekan semua anis merah ya para pecinta anis merah yang belum tahu dan belum juga begitu paham untuk cara perawatan anis merah dan di video-video saya tentu saja banyak membantu juga karena ini menurut pengalaman saya juga di waktu saya merawat anis merah ya dari awal sampai sekarang dan tentu saja untuk kali ini saya ingin membahas sesuai dengan judulnya ya yaitu ayo apa tebak karena disitu kan tanda tanya ya apa ada gambar sesuatu tanda tanya nah disitu adakah rekan-rekan yang bisa menjawab apakah itu ya itu saja itu eh makanan buat si burung tapi itu bukan diberikan langsung ke burungnya tapi ke makanannya si burung dan banyak terima kasih yang udah kasih subscribe ke channel saya bantu terus subscribe channel saya ya dengan jangan mensubscribe dan kalau boleh saya minta yaitu tekan tombol loncengnya juga guys ya untuk nanti pada waktu saya upload ya video ke YouTube jadi langsung ada tanda terimanya iyalah tanda terima ada apa namanya notifikasinya ya mungkin saya cerita sedikit kemarin saya ke rumah temen ya dia juga cinta anis merah malah dia sebagai orang lapangan ya orang lapangan itu maksudnya dia suka ngelombain burung-burungnya ya ke lomba burung tentunya ya ke lomba burung yaitu anis merah dan saya dapat sesuatu sesuatu yang mungkin mungkin juga banyak yang udah tahu atau mungkin juga banyak juga yang belum tahu ya disitu makanya saya kasih judul disitu ya kasih apa saat saya kasih judul di di ini ya di videonya ini jadi nah seperti itu ceritanya ya guys dan itu bukan langsung diberikan ke burung tapi ini diberikan ke pakannya burung yang nantinya akan diberikan ke burung yaitu ke nah tebak hahaha oke langsung aja langsung ke ini sebagai pakan jangkrik ya guys ya sebagai pakan jangkrik kayak gitu dan ini juga sebagai kunci ya karena dia orang lapangan ya faktor sejati ya beliau ini ya beliau ini adalah faktor sejati dan orangnya dia selalu ikut lomba kemana-mana ya dimana pun ada festival dia selalu ikut lomba ya selalu ngikutin burungnya ke lomba-lomba burung gitu ya dan aku dikasih kasih kuncinya ya dikasih kuncinya ya barangnya yang yang sesuai di judul itu tapi saya kasih gelap lah ya sama tanda tanya disitu nah saya dikasih itu terus kelah langsung aku bikin konten ya gitu jadi burung-burung dia itu monster burung-burung yaitu konser ataupun burung-burung dia itu pada waktu males bunyi ya bisa dikatakan macet tapi bukan macet permanen tapi macet disini yaitu karena mungkin kalah mental di lapangan ya atau pada waktu dihabis semabung ya jadi stress begitu jadi males bunyi ya ataupun dikalah waktu bulung-bulung tersebut ya kita tidak tahu ya karena perasaan bulung kan beda sama perasaan manusia ya jadi pada waktu dia hal tertentu dia bikin macet bunyi atau males bunyi itu nah dia pakai pakan itu ya itu pakan jangkrik ya dan ternyata apa dan ternyata beneran bisa ya ini ya itu dan barangnya apa dan itu tidak jauh beda sama video-video yang saya sebelumnya mungkin kalau rekan-rekan yang udah subscribe di channel saya apa yang udah lihat ya udah lihat di video-video saya waktu ada perawatan apa namanya anis merah ya yang malas bunyi yang bentuk burungnya tuh ngembang gitu ya ngembang gitu nah itu ada ya itu ada satu poin disitu yaitu aku kasih pakan jangkriknya dengan rempah-rempah ya seperti itu rempah-rempah seperti kunir jahe ada juga cabe ya Nah itu juga poin penting ya untuk rekan-rekan semua para kicau mania itu juga poin penting itu mungkin bukan hanya untuk anis merah tapi segala jenis merek burung ya tak katakan apa karena jangkrik itu adalah makanan pokok burung ya makanan utamanya dia untuk dia itu mempercepat performa sama birahinya ya kalau mungkin dikasih for aja oke dia cuman ya katakanlah kalau manusia itu cuman makan nasi aja bisa hidup nah seperti halnya burung kalau dikasih for pun dia bisa cuman hidup ya tapi kan untuk menambah birahi menambah performa suara performa yang lainnya ya dia butuh yang namanya makanan hewani ya ataupun buah-buahan seperti itu ya makadah itu yang paling penting dan pokok utama yaitu adalah pakan jangkriknya ya pemirsa semua ya nah itu poin penting juga ya buat para kicau mania bukan cuman buat anis merah ya saya katakan seperti itu itu jadi pakan jangkrik harus kita benar-benar perhatikan ya jadi di video saya lanjut lagi di video saya yang perawatan anis merah itu aku pakai pakan jangkriknya itu dengan jahe kencur juga ada kunir ya terus cabai seperti itu nah pakan yang diberikan atau yang dikasih tahu sama temen saya itu itu bahan-bahan dasarnya enggak jauh beda sama dengan bahan-bahan yang saya ngomongin ya seperti jahe kunir kencur rempah-rempah lainnya lah ya itu bahannya sama karena baunya pun juga bau kayak bau-bau jamu gitu ya jadi itu kemungkinan besar bahannya sama ya seperti itu nah ini sekali sekalian aku bawa contohnya ya seperti ini ya nah ini apa ya jahe ya jahe merah ya jahe merah nah ini kalau kita kasih langsung papa namanya kejangkrik juga bagus ya lebih apa lebih lebih bagus karena alami ya dan ini ada kunir ya kunir pemirsa ya ada kunir nah ini ada kunir terus ini tadi jahe merah ini jahe putih ya jahe putih dan bisa di kombinasi dengan remah-rempah yang lainnya ya seperti entahlah saya banyak banget sih rempah-rempah itu ya yang pokok pentingnya itu performa burung itu gimana kita kasih pakannya wakan utamanya dia gitu ya kayak jangkriknya itu harus dikasih makanan yang bener-bener buat dia menambah performanya ya seperti itu tuh jadi itu tadi ya bahan-bahan pokok untuk makanan jangkriknya agar burung kita ya itu cepat ataupun bisa stabil ya performanya ya begitu ya ini cuman masukan buat eh bukan bukan masukan maksud saya bukan maksud buat yang ada di lapangan tapi ini buat semuanya ya semuanya bukan hanya anis merah ya tapi ini untuk semua para kicau mania ya terserah mau burung murai burung kacer burung pentet atau cendet ya burung cucah hijau ya atau yang lainnya lah ya nah yang yang penting itu burung pemakan hewani ya seperti itu kayak jangkrik kayak gitu ya karena ini adalah makanan jangkrik seperti itu teman-temanku semua nah ini yang ingin saya kasih tahu ya karena ini ini tadi kan bahan-bahan dasar ya bahan-bahan dasar ini bahan-bahan mentahnya ya atau bahan-bahan pokoknya yang sebelum diracik jadi sebuah kemasan yang nanti diberikan kepada jangkrik sebagai makanan dia dan nantinya akan di ini buat makanan ke burung kita ya dan ini benar-benar manjur dan saya udah buktikan selama satu minggu ini burung saya kan burung lapangan ya jadi dia itu jarang bunyi ya tuh rekan-rekan semua makanan yang dikasih tahu sama temen saya yang faktor itu atau lapangan itu langsung gacor guys ya gacor setiap hari aku sampai bingung gitu ya padahal kan burung lapangan memang jangan sampai di rumah itu terlalu gacor gitu ya tapi setelah bukasih pakan ini ya jadi gacor banget setiap hari waduh aku sampai tepuk jidat ya jadi dia juga apa setelah itu aku tanya loh Mas ini kok jadi gacor banget burung saya gitu lalu kamu kasih makannya gimana aku kasih makannya setiap tiga hari sekali jangan Mas katanya gitu jangan Mas itu dikasihnya kalau pas waktu mau lomba aja jangkriknya jadi bisa dipisah luar tempat jangkriknya katanya kayak gitu waduh aku kayak gitu kan ternyata salah harusnya aku kasihnya itu waktu mau pas turun lomba aja gitu jadi yang buat harian itu harus dikasih wadah sendiri dan yang dikasih apa namanya pakannya ini dikasih wadah jangkrik sendiri jadi yang buat harian itu jangan sampai dikasih pakannya ini gitu ya gitu ternyata waduh aku tepuk jidat makanya loh kok gacor banget burungku ternyata itu pakannya memang bener-bener tokcar bos beneran bener-bener tokcar ya buktikanlah ya buktikan ini bukan apa ya bukan sponsor bukan iklan beneran ini aku nggak nggak di sponsor aku nggak di iklan ya dan apa itu mungkin rekan-rekan Hai apa ya udah banyak yang tahu dan mungkin juga belum banyak juga yang tahu termasuk saya juga belum tahu ya barang ini bener-bener spesial ya buat burung ya dan catatan sekali lagi ini bukan buat burung anis merah saja ya tapi ini buat segala merek burung bisa ya karena dipakan ini tidak ada tulisannya hanya untuk burung anis merah ya tapi untuk semua jenis burung ya gitu jadi kalau yang suka dan nanti bila mempraktekkan hal ini burungnya jadi gacor ya jadi lebih gacor lagi bisa langsung di share ya video saya kalau berguna ya tapi kalau nggak berguna ya nggak papa nggak usah di share nggak usah di like atau di unlike atau di unsubscribe juga nggak masalah ya saya cuman pengen membantu rekan-rekan yang belum tahu atau belum paham ya untuk masalah pertanian merah ataupun tentang rekanan jangkrik ini oke langsung saja guys aku kasih tahu untuk barangnya seperti apa ding ding oke langsung saja ini ya barangnya ini nah ini guys ya maksimum dan disitu ini ada tulisannya apa itu ya bentar Aduh nggak mau ini sih oke ini ada gambar jangkriknya dan sini ada ramuan spesial tulisannya ya dan ini ada tulisan best seller terus pakan jangkrik ya pakan jangkrik maksimum rambuan spesial bentuknya seperti ini untuk teman-teman kecamannya ya dan ini bisa didapatkan di toko mana saja ya bisa didapatkan di toko pakan burung ya bukan di toko Indomaret atau Alfamart ya nggak bakalan ada ya pakan burung maksudnya ya ya kalau yang nggak ada atau belum nemuin bisa dipakan burung yang bener-bener komplit ya untuk penjualannya seperti itu nanti pasti ada ya pasti ada kalau yang penjualannya bener-bener komplit tapi kalau di biasanya di warung-warung pakan burung yang biasa sih jarang ada sih ini aku juga nyari-nyari susah tapi kalau yang komplit baru bisa nemuin ini ya oke seperti ini bentuknya teman-teman ya dan ini ini bungkusnya spesial banget sih ya karena saya bilang spesial karena apa karena ini disini ada apa ya kayak apa ya kayak ini kan ada kayak bisa dikletin gitu loh guys ya jadi ini bisa dibuka digunting ya karena ini ada gambar guntingnya kan kita buka lewat ini yang ada gambar guntingnya ini ya terus ini ada kayak ya ini di klik 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 gitu ya Nah ini ada bisa di klik gitu jadi bisa dirapatkan lagi kembali ya telah dibuka atau dikasih pakannya ke yang krik ya itu dan disini ada di belakangnya ada ininya ada urayanya manfaatnya jangkrik ya bentar Hai Oke dan ini di bagian baliknya tadi kan depannya seperti ini guys ya depannya seperti ini dan di belakangnya seperti ini nah disini ada tulisannya tuh ya maksimum adalah pakan jangkrik dengan ramuan spesial dari rempah-rempah ya yang apa yang saya bilangkan tadi gas jadi ini bahannya sama dengan yang saya bilangkan tadi yaitu seperti jahe klu nir kencur dan lain sebagainya pokoknya bentuknya rempah-rempah ya saya lanjutkan lagi yang penuh kandungan nutrisi yang sangat baik untuk diberikan ke jangkrik Anda sebelum dikonsumsikan ke burung kicauan dan burung jagoan kesayangan Anda ya disini ya tertulis banget apa tertulis jelas dan manfaat jangkrik maksimum yaitu meningkatkan stamina dan performa meningkatkan daya tahan tubuh burung di cuaca yang ekstrim burung menjadi sehat dan rajin berkicau aturan pakainya itu guys taburkan lima sendok maksimum untuk satu ons jangkrik di dalam wadah jangkrik usahakan wadah jangkrik dalam kondisi kering dan bersih untuk hasil yang maksimum sesuai judulnya nah seperti ini belakangnya ya diproduksi oleh maksimum Oke ini aku nggak iklan aku nggak ngiklanin dan aku nggak dapat apa-apa dari ini tapi aku dapat sesuatu yang apa ya Allah wah bener-bener wah ya yang saya katakan tadi ya burungku yang setiap harinya di rumah dia nggak pernah bunyi sama sekali nggak pernah bunyi bunyinya itu waktu kalau dia ada musuh di lapangan dan banyak burung di di arena ya arena lomba burung gitu ya dia baru apa namanya bunyi tapi kalau dia di rumah sih bisu guys beneran bisu burungku tuh ya kecuali dia kalau dibuka apa dibuka krodongnya baru dia mau bunyi tapi kalau selama ini kan apa eh burungku kan aku selalu krodong terus ya setiap hari aku buka waktu aku mau mandi nama aku jemur ya Nah ini untuk yang di apa namanya di judulnya aku kasih hitam hitam dan dan tanda tanya tuh ini guys ya ini ini bener-bener ampuh ya kalian bisa coba ya bisa coba beli dan kalau nanti bermanfaat dan burung anda udah langsung gacor ya entah itu burung apa saja ya tapi ini kan aku di channel aku amerfactor ya hanis merah factor untuk yang hanis merahnya apa ya biasanya lemah terus males-malesan bunyi seperti itu ataupun yang kurang sehat ya bisa dikasih ini karena ini akan tadi aku udah baca ya karena ini terbuat dari bahan rempah-rempah yang seperti saya bilang tadi ya jadi ini nanti kalau burungnya bener-bener ini tokcar dan mujarab ya buat burung kalian di rumah ya eh bisa kasih komen ya bisa kasih komen ke video saya ya gitu bisa kasih komen ke video saya dan bisa dibagikan ya di share video saya ini ya ini untuk membantu rekan-rekan semua ya membantu rekan-rekan semua anis merah nah itu ya jadi saya bilang tadi kalau emang kalian yang nonton video ini terus cari-cari dan beli ini kalau burungnya bener-bener tokcar ya eh burung-bener tokcar barang ini bener-bener tokcar dan burung kalian apa namanya eh bener-bener gacor ya gacor bener-bener gacor dan yang mungkin ini juga bisa buat obat ya yang males bunyi macet bunyi bisalah dicoba dikasih ini ya bisa dicoba dikasih ini ya seperti itu dan ini untuk kasih pakan seperti ini sama hanya kita pasti kasih pakan seperti ini jadi jangan sampai telat ya pemberian jangkriknya ke ke jangkriknya ya seperti itu kalau telat ya percuma ya pada itu jangan sampai terlambat setiap pakannya habis kita langsung taburkan ini lagi karena ini bentuknya seperti ini guys bentar nih udah aku kasih wadah ke ini ya bentuknya tuh serbuk guys tuh bentuknya serbuk bentar ya bentuknya serbuk ini guys bentuknya serbuk seperti ini eh maaf Hai nah serbuk aduh nggak jelas nah bentuknya serbuk ya bentuknya serbuk seperti ini jadi ini nanti kita taburkan ke wadah jangkrik kita ya dan ada catatan sedikit seperti yang saya bilangkan tadi setelah saya kasih ini ya yang untuk burung lapangan jangan dikasih setiap hari ya yang jangkriknya dikasih ini jangan dibuat hariannya kalau dibuat harian kalau yang burung lapangan bisa langsung pusing kepala saya langsung gacor seperti burung saya ya begitu jadi nanti waktu di lapangan malah capek ya capek dan nggak bunyi ya performanya jadi berkurang kalau burung lapangan itu memang fokuskan jangan sampai terlalu gacor di rumah ya seperti itu kalau terlalu gacor di rumah yang nanti di lapangannya percuma dia hanya cuman membisu karena kehabisan energi kehabisan stamina seperti itu ya jadi itu jadi ini buat untuk burung yang untuk burung yang harian aja ya nah seperti itu bisa dicoba nanti cari dan beli ya begitu oke itu aja tuh rekan-rekan semua dan nanti jika bermanfaat video ini yang udah beli ya terus burungnya jadi gacor atau yang tadinya belum bunyi dikasih ini setiap hari ya apa namanya langsung bunyi mau ngeplong seperti itu langsung komen di bawah video ini kan ada kolom komen ya dan jangan lupa di share ya dibantu untuk rekan-rekan anis merah yang mungkin belum tahu ya cara perawatan anis merah dibantu dengan ngeser video-video saya itu juga bermanfaat bagi kalian juga manfaatnya apa itu ya mungkin anda akan mendapat berkah ya dari maha kuasa akan dilancarkan rezekinya juga atau bahkan yang burungnya yang belum bunyi ya nanti tahu-tahu langsung bunyi yaitu dari siapa ya dari yang maha kuasa kita ya seperti itu dari Tuhan dari Allah ya seperti itu ya jadi kita bantu orang yang belum tahu jangan kita berfikir ah membantu video ini nantinya bakal akan membantu apa channel saya merfektor untuk bisa lebih besar lagi jangan berfikir seperti itu kita berfikir relevan aja kita berfikir normal saja ya dengan kita membantu orang lain pasti kalian akan menjadi apa akan mendapatkan berkah akan mendapatkan pahala ya enggak bener kan ya jadi kita kan sebagai manusia ya harus saling bantu membantu seperti itu ya tuh semoga kalian dilancarkan rezekinya semua bisa dipanjangkan rezekinya semua dipanjangkan umurnya selalu diberikan kesehatan ya apalagi ini lagi bawah Corona belum selesai saya doakan ya buat semuanya yang nonton video-video atau channel saya saya doakan semua selamat dari Corona ya amin ya semuanya dan terima kasih sekali lagi terima kasih buat semuanya yang sudah mendukung channel saya dan saya pun tidak berfikir ya sampai saat ini bisa sampai 800 subscriber ya terima kasih terima kasih semuanya ya saya doakan selalu panjang umur saya doakan selalu untuk lancar rezekinya ya oke aku sukses kalian pun juga harus ikut sukses oke rekan-rekan semua bye-bye dan tunggu di channel-channel saya yang lainnya oke saya akan selalu upload pada waktu ada kesempatan ataupun ada bahan yang harus aku berikan kepada kalian oh ya kemarin ada yang apa namanya minta bang gimana kalau burung birahi eh om gimana kalau burung birahi itu perawatannya kayak gimana nah sampai sekarang aku belum upload karena aku belum dapat bahannya ya maaf omku ya yang udah komentar kemarin untuk apa namanya cara merawat burung yang terlalu over birahi ya bagaimana perawatannya ya seperti itu jadi nanti mungkin kalau saya nggak dapat bahan-bahannya mungkin saya kasih ininya aja ya teorinya aja ya mungkin bisa lah paham ya karena burung terlalu over birahi itu susah nyarinya susah bener-susah bener ya kecuali ada temen yang mau minjemin buat bikin konten nggak masalah saya kasih cara perawatannya dan burungnya saya rawat disini dulu seperti kemarin tuh beneran burung yang 15 juta itu bener-bener burung 15 juta ya saya nggak saya nggak apa namanya nggak buat-buat atau bikin-bikin harga segitu nggak beneran ada itu eh beneran harganya segitu dia apa dia beli itu 15 juta dan itu burung lapangan aja nantikan konten-konten saya selanjutnya bye-bye selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.